Intro Pemirsa kecelakaan maut di kilometer 91 tol Cipularang, Jawa Barat semalam melibatkan 10 kendaraan dan menewaskan 4 orang. Kecelakaan diduga akibat sebuah truk kontener remblong dan menghantam barisan mobil di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di kilometer 91 jalan tol Cipularang, arah Jakarta. Total korban mencapai 31 orang, 4 diantaranya meninggal dunia, yaitu Nurbaiti Simanjuntak, 30 tahun, Pertiwi Handayeni, 30 tahun, Jordan Juan, 16 tahun, dan Enjuk Supriyatna, 36 tahun. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit MH Tamrin dan rumah sakit Siloam, Purwakarta. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat truk trailer datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Pada saat jalan lurus menurun, truk diduga kehilangan kendali hingga mengambil jalur tengah. Truk yang dikendari, Sutrisno tersebut menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya, baik yang ada di jalur kanan maupun kiri. Sejak diresmikan pada tahun 2005, jalan tol Cipularang kilometer 90 sampai 100 banyak memakan korban. Berdasarkan kajian ilmiah, pengendara memang harus ekstra hati-hati saat melewati jalur tersebut. Kondisi jalan yang menurun dengan belokan dan kontur angin membuat pengendara harus lebih hati-hati dan memperhatikan rambu-rambu peringatan yang terpasang sepanjang jalan. Trek jalan yang mulai menurun dari kilometer 100 ditambah beban masa dari kendaraan membuat laju kendaraan bertambah cepat. Saat kondisi ini, pengemudi seharusnya meningkatkan kewaspadaan. Pekat terhadap kondisi kendaraan, memeriksa kondisi mobil juga penting sebelum melewati jalur ini. Tim Leputan MNC Media memberitakan. Maut di jalur Cipularang untuk membahasnya sudah ada narasumber yang hadir di Studio Anews TV. Saya perkenalkan ada Ellen Tangkudung yang merupakan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Ibu Ellen. Terima kasih sudah hadir di Studio Anews TV. Ibu Ellen, kalau melihat kecelakaan ini kembali terjadi bahkan sampai memakan korban jiwa 4 orang. Melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di Tol Cipularang yang kembali berulang-ulang lagi? Ya, kalau yang barusan terjadi itu keberakan yang beruntun belum ada hasil pendidikan ya apa penyebabnya. Tetapi pengamatan saya berkali-kali terjadinya kecelakaan itu lebih banyak karena yang pertama human error, mungkin kelelahan, mungkin juga kurang waspada atau ngantuk, dan yang kedua memang karena kendaraannya. Kendaraannya itu ya remblong atau tidak bisa dapat mengantisipasi dengan cepat setiringnya. Itu yang saya amati dari beberapa kali dan juga cara berkendaraan di sana yang seringkali untuk kecepatan tinggi terlalu berdekatan. Jadi kecepatan memang bisa tinggi di sana, tapi terlalu berdekatan. Memang kemudian dipertanyakan, kok terjadinya sering di situ? Iya, di kilometer 90 sampai 100, sekitar 10 kilometer, sering terjadi di 10 kilometer itu. Apakah ada yang aneh atau ada yang salah di 10 kilometer itu? Ya, sebenarnya sih kalau dilihat dari geometrik jalan, bentuk jalan, semuanya sudah memenuhi aturan, persyaratan sebuah jalan tol. Jadi ada aturan tentang radius belokan, tanjakan dan turunnya itu memenuhi. Artinya walaupun ada tikungan, walaupun ada tanjakan, itu memenuhi persyaratan sebagai jalan tol. Dan juga ada syarat kecepatan. Sudah ada rambu-rambu di situ yang menyatakan bahwa kecepatan maksudnya berapa. Nah kalau itu diikuti dan tentu saja alert, waspada, selalu waspada, itu tidak akan terjadi kecelakaan. Sebenarnya rambu-rambu peringatan untuk para pengendara sudah cukup yang diberikan? Kalau saya lihat sudah cukup malah, sudah lebih banyak diberikannya. Artinya kalau seperti misalnya rambu batas kecepatan, itu kan biasanya hanya angka 80 misalnya, kemudian dikasih tempatnya bundar. Itu sudah cukup mengatakan bahwa kecepatannya maksimum 80 km per jam. Tapi di Cipularang itu beberapa rambu itu malah ditulis. Kecepatan maksimum ditulis begitu. Artinya karena sering terjadi kecelakaan supaya orang pengamudi itu tahu bahwa ini maksimum kecepatan sekian, maka terus. Berarti apakah kurang kesadaran dari para pengendara ini untuk menaati rambu-rambu, terutama juga beberapa kecepatan maksimal yang diperbolehkan? Anda juga melihat ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di Tol Cipularang? Ya kalau saya melihat ada beberapa hal ya, jadi tidak semua sama. Yang pertama bahwa jalan Jakarta ke Cikampek itu jalan yang super macet. Sampai Cikarang, Pondok Gede, Cikarang itu macet sekali. Jadi kalau kita mau pergi ke Bandung misalnya, itu kita akan melalui daerah macet yang luar biasa di situ, baru masuk Cipularang yang lumayan. Tidak terlalu macet. Jadi seperti lepas dari kemacetan. Jadi ingin memacu gas begitu. Masih ingin memacu kendaraannya. Sampai juga dari Bandung. Dari Bandung juga seperti itu. Kemacetan dalam kota Bandung, itu di pastor itu juga macet. Masuk ke sana, masuk Cipularang. Seakan-akan lepas dari kemacetan dan sudah target sampai di Jakarta harusnya sekian jam. Tapi akan melalui juga kemacetan di Cikarang. Nah, di situlah yang masih bisa dipacu gitu. Sehingga sudah kurang waspada ketika memacu kendaraannya. Tapi sebaliknya kalau kendaraan-kendaraan berat, itu sering menyebabkan kecelakaan. Karena mereka justru di bawah dari kecepatan yang disyaratkan di sana. Jadi di bawah 60 km per jam. Sehingga ketika ada kendaraan dengan kecepatan tinggi di belakangnya, dia kaget. Atau tidak menjadari bahwa kendaraan besar di depannya itu kecepatannya lebih rendah. Nah, sehingga kurang bisa mengantisipasi ketika ingin menghindar dari kendaraan di depan yang berjalan dengan lebih lambat. Bagaimana dengan kontur jalan sendiri? Kita tahu kalau Cipularang ini kan berada di area pegunungan. Ada jalan yang berliku, kemudian juga menurun, menanjak. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor penyebab sering terjadinya kecelakaan? Ya, yang disebut dengan kontur itu tanahnya ya. Tanah di sekitarnya memang kegunungan. Itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi kalau jalan itu disebut geometrik. Geometrik jalan itu, bentuk jalan itu, itu memang ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan. Tapi menurut saya itu bukan penyebab dari kecelakaan. Karena persyaratan dari geometrik jalan itu sudah memenuhi syarat. Sebagai jalan tol itu ada persyaratan, ada ketentuan, berapa radiusnya, berapa tanjakan, berapa turunan. Itu sudah ada aturannya dan di sana itu sudah cukup baik. Hanya saja mungkin orang tidak menyadari bahwa kalau di tikungan dia harusnya mengurangi kecepatan. Oke, kita sudah tersambung juga dengan Kabinet Humas, Polda, Jawa Barat. Ada Kombes Pol, Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang Pak. Pak Yusri sudah dilakukan olah TKP terkait dengan kecelakaan yang menewaskan 4 orang di Tol Cipularang? Selamat siang. Berarti ini murni human error atau apa Pak penyebabnya sejauh ini? Yang diketahui atau didapatkan oleh apart kepolisian? Kita mesti menjalani semuanya, Pak. Ini kan baru seolah TKP ya. Walaupun keterang awal-awal, ada kemungkinan gangguan pada rem di jendaraan tersebut, di jendaraan tersebut, sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Makanya ini maksudnya dalam semuanya, tidak termasuk sosialisasi ahli, tapi yang memberikan, baik itu dari perhubungan atau dari karusia di jendaraan, untuk memeriksa saat ada gangguan pada jendaraan, atau memang errornya gangguan dari si sopir sendiri. Pak Yusri, ada sekitar 26-28 orang yang mengalami luka, bagaimana kondisi para korban saat ini, Pak? Total semua 31 ya, Pak. 31, baik. 31 dengan perincian 4 yang meninggal dunia, 1 masih dikatkat, Kemudian ada 25 yang luka rindu yang tidak banyak mengembali, dan yang tersebut di dua rumah sakit, rumah sakit tamrin dan rumah sakit silun, yang ada di pulau kakit tamrin. Pak Yusri, apa himbauan kepada para pengendara yang akan melintasi tol Cipularang, mengingat ini sudah sekian kalinya terjadi kecelakaan di tol Cipularang yang meregut korban jiwa? Terima kasih. Jadi gini memang diperlukan rekayasan di tol Cipularang sebenarnya sudah mendekati ini ya, tetapi ya teman-teman kita dari siaran hubungan maupun di tamarga, di tempat milik. Dan memang jalan di atas kondisi kuat ya, dengan Cipularang terkelan yang turun. Ini yang memang perlu harus betul-betul para pengemudi harus betul siap, baik ke fisik maupun siap kendaraan, ini dicarakan di mata jalan sampai 300 meter, turun sampai 300 meter, dan memang semakin menurun. Ini memang setiap di atas kondisi, oleh para pengemudi, termasuk pemilik-pemilik kendaraan, maupun tetap. Harus berhati-hati begitu ya Pak, para pengendara. Baik, terima kasih Kompenspol Yusri Yunus atas informasinya, dan sudah bergabung bersama kami di Speak Up Lunch. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut kembali sesaat lagi. Bu, emang kalau misalnya BPJT pernah ngomong kalau tuh...